Ya selamat malam ya terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel salimriyati ya elektronik serisen ya Di kesempatan yang sangat baik ini terima kasih bagaimana yang sudah berkabung ya untuk like komen dan subscribe ya semoga anda semua dalam keadaan jadwal laki-laki dan membahkan setelah urusannya di video kali ini kembali saya akan mengulang ya tentang konsep dasar elektronik yaitu komponen elektronik salah satu komponen elektronik ini saya tadi siang tadi sore ini mendapat pertanyaan ya Apa itu varistor temen-temen ya varistor itu apa temen-temen ya namanya asing tentunya ya bagi anda tapi bagi anda pecinta elektronik malapun anda berada saya akan mengulasnya ya temen-temen sesuai dengan apa yang saya ketahui temen-temen ya jadi untuk sebelumnya sebelum mengenal tentang varistor terlebih dahulu mengenal tentang resistor temen-temen ya jadi resistor tapi bukan resistor yang biasa yaka tetapi resistor khusus temen-temen jadi resistor khusus ini saya kelompokkan menjadi tiga ya temen-temen ya kalau resistor yang biasa ini ini tentunya sebagai hambatan ya temen-temen ini bahaya apa mental ya kali ini resistor yang khusus ini berbahan kondusor yang pertama yaitu adalah termistor temen-temen ya nah termistor ini juga 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 dibandingkan jadi dua temen-temen ya yang pertama yaitu NTC ya yang kedua yaitu PTC ya ini positif yang beratur kualitas ya ini di video sebelumnya video saya juga pernah membahas tentang NTC dan NTC ya jadi termistor untuk memudahkan kita menghafalnya yaitu resistor yang nilainya bisa berubah karena termis termis itu suhu temen-temen ya jadi jika suruhnya naik nilai risetanya bisa bertambah atau berkurang seperti tadi ya yang dibanding di dua yaitu PTC positif yang beratur koeficien dan NTC dengan kemudian resistor khusus yang dikeluan yaitu LDR teman-teman ya ini LDR ini bukan pasaran jauh-jauh-jauh ya long distance temen-temen ini LDR ini kepanjangan dari light dependent resistor temen-temen ya jadi light dependent resistor ya light itu lampu tentunya dependent resistor itu mulia hambatannya bisa berubah jika terkena cahaya temen-temen ya jadi bisa dimanfaatkan untuk transfer cahaya seperti matam lampu penerangan jalan yang jika di siang hari ini lampunya padam tapi jika di malam hari kekurangan dengan cahaya ya ya ini lampunya akan nyalah karena menggunakan LDR sensor LDR lagi benetensis lah kemudian resistor khusus yang ketiga ini yang saya di judul ya sesuai judulnya yaitu varistor temen-temen nah untuk varistor ini resistor yang nilai hambatannya bisa berubah karena ya tegangan temen-temen ya jadi jika tegangannya melewati ambang batas tertentu ini nilai resistansinya ini bisa menurun drastis temen-temen yaitu untuk mengingat memudahkan mengingatnya yaitu varistor ristornya tentunya resistor nah bayang di depan tentunya tegangan ya voltage temen-temen ya di kalangan kaum teknisi elektris yang dengan filosof elektronik tentunya untuk meningkatnya varistor yang di depan namanya tegangan histor hambatan ya jadi hambatan nilainya itu berubah bisa berubah karena adanya tegangan yang melewati jadi bentuknya untuk varistor ini mirip seperti kapasitor mirip seperti kapasitor keramik ya semacam ini teman-teman jadi mirip juga seperti PTC atau NTC yang model keramik pipi seperti ini teman-teman ya ini MTC ya kalau varistor semasa mini juga teman-teman ya jadi saya ulangi lagi untuk yang namanya varistor ini termasuk jenis resistor khusus yang nilai hambatannya bisa berubah jika melewati batas nambang tegangan tertentu teman-teman seperti itu ya jadi nambah lagi yang sebelumnya saya sudah pernah membuat edisi khusus tentang komponen-komponen dasar elektronik tapi karena tadi siang ada yang bertanya kepada saya apa itu varistor untuk hari ini saya khususkan membuat konten membahas tentang varistor teman-teman ya semoga bermanfaat ya dan menambah pengetahuan kita semua Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe Terima kasih